Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Ngawi Wilangan Presiden Jokowi Resmi Beroperasi Adapun Ruas Jalan Tol Ngawi Wilangan yang diresmikan Jokowi merupakan bagian dari Ruas Tol Solongawi Kertosono yang dibangun oleh PT Ngawi Kertosono Jaya, PT NKJ. Peresmian Ruas Jalan Tol Ngawi Wilangan ini mendahului dua ruas lainnya karena infrastruktur dinilai lebih siap. Sementara Ruas Jalan Tol Solongawi oleh PT Solongawi Jaya, SNJ, dan Wilangan Kertosono oleh pemerintah belum selesai pembangunannya. Tol Ngawi Kertosono dilengkapi empat gerbang tol, GT, yang juga telah diuji kelayakannya, yakni GT Ngawi, GT Madiun di Dumpil Balerjo, GT Mejayan di Caruban dan GT Wilangan di Perbatasan Kabupaten Madiun Nganjuk di Desa Pajaran Kecamatan Saradan. Dan dalam peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Direktur Utama PT Jasa Margadesi Ariyani, Direktur Operasi IIPT Waskita Karyanya Manwiria Adenyana dan Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Iwan Mudiarno. Setelah meresmikan ruas jalan tol Ngawi Wilangan, Presiden Jokowi melakukan penempelan transaksi elektronik atau netol yang juga sebagai simbol ruas tol sudah dapat dioperasikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!